di sini ada keterangan, nah ini nomor kirinya sudah jadi jadi prosesnya cepat hanya agak susah di proses foto KTP dan foto wajahnya tinggal masuk sekarang, nah disini untuk masuknya kalian menggunakan email dan menggunakan kata sandi yang tadi kita buat Halo selamat datang lagi di channel saya WVKID nah di video kali ini saya mau berbagi informasi kepada kalian yakni bagaimana cara daftar ataupun buka rekening di aplikasi Aladin Bank sebenarnya kalau kalian pernah ke Alfa Maret kalian mungkin sudah menemukan poster di kacanya dinding Alfa Maret itu ada keterangan Bang Aladin cuma masih sebatas dipasang saja nah sekarang mungkin sudah direalisasikan oleh pihak Aladin Bank dan sudah muncul di Play Store untuk membuka rekening pastikan kalian sudah download dulu aplikasi Aladin Bank jika sudah tinggal kalian buka saja nah ini adalah tampilan awal sebelum kalian daftar disini ada keterangan buka rekening disini ada keterangan sudah punya akun yakni jika kalian sudah memiliki rekening Aladin Bank disini ada keterangan kelola uang dengan hati tenang semua terasa lega karena kami mengolah uang kamu dengan terbuka dan jujur kemudian disini ada keterangan lagi cara bayar yang bisa kamu andalkan dimanapun kamu selalu bisa menggunakan kartu Aladin untuk bertransaksi ulurkan tangan untuk yang membutuhkan bagikan kebahagiaan terhadap sesama terutama yang ada di sekitarmu karena saya belum memiliki rekening ataupun akun Aladin Bank saya akan coba buka rekeningnya kalian bisa klik yang buka rekening nah disini jadi kalau daftar dapat kartu debit disini seperti ini debitnya kalian bisa baca dulu minimal saldo awal 0 minimum saldo bulanan 0 kemudian keuntungan bagi hasil kartu debit jenis JPN tabungan ala dompet disini ada keterangan tarik tunai, transfer dan bayar tagian tanpa biaya tambahan kembangkan tabungan dengan bagi hasil yang kompetitif tabungan ala dompet menggunakan akad mudoroba dan prinsip bagi hasil nasabah mendapat hasil pengelolaan dana dari bank sesuai dengan porsi yang telah disepakati kemudian kalian tinggal buka saja seperti ini untuk syarat-syaratnya kalian bisa lihat sendiri hampir seperti bank-bank lainnya khususnya untuk pendaftaran secara online disini ada keterangan usia minimal 17 tahun kemudian tinggal mulai sekarang disini pertama kalian harus masukkan alamat email terlebih dahulu kalau punya kode referral kalian tinggal masukkan saja disini jika belum punya tidak usah masukkan nah kemudian disini ada ketenangan periksa emailmu jadi verifikasinya sudah dikirim ke email saya buka email dulu kemudian kalian tinggal konfirmasi saja kemudian kalian masukkan nomor handphone kalian lanjutkan kemudian akan menerima kode UTP disini nah disuruh membuat kata sandi aplikasi kita buat dulu disini disuruh foto ktp dengan jelas pastikan kalian sudah memiliki ktp saya coba foto dulu disini kalau kalian sudah memiliki nbwb silahkan kalian cantumkan jika belum kalian klik yang ini tidak memiliki atau tidak membawa nbwb nah kalau seperti ini kita disuruh untuk verifikasi kemudian disini ada keterangan pencahayaan cukup jangan berada di tempat gelap wajah ternyata jelas dan jangan menggunakan aksesoris yang menghalangi wajah nah untuk verifikasi wajah saran saya kalian gunakan ruangan yang bercahaya cukup kemudian kalian posisi mata kalian dibuka ataupun melihat ke depan kamera dan posisi mulut kalian tertutup jadi akan lebih mudah dan pastikan foto ktp nya juga terlihat jelas karena saya sudah coba beberapa kali ternyata mengalami kegagalan di foto ktp nya kemudian tinggal isi jenis pekerjaan kalian pilih yang sesuai dengan kriteria kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kalian disuruh memilih jenis tujuan pembuku pembukaan rekening aladin kalau saya sendiri untuk transaksi disini ada keterangan seperti ini informasi bagi hasil nisbah nasabah disini 15% ini konsepnya syariah jadi kalian juga harus memahami saja ataupun kalian bisa baca sendiri disini keterangannya akad mudoroba mutalakoh tinggal kalian lanjutkan kalian bisa baca terlebih dahulu dari awal kemudian buat pin nah disini nah disini ada informasi untuk pengiriman debitnya jadi debitnya seperti di model awal tadi jadi kalian pastikan data kalian benar dan alamat kalian juga sesuai kemudian tinggal tinggal kirim ke alamat di atas disini ada keterangan nah ini nomor kirimnya sudah jadi jadi prosesnya cepat hanya agak susah di proses foto KTP dan foto wajahnya tinggal masuk sekarang nah disini untuk masuknya kalian menggunakan email dan menggunakan kata sandi yang tadi kita buat nah ini adalah tampilan awal dari aplikasi Bank Aladin disini ada transfer disini ada pengaturan kartu kartunya belum ada jadi harus nunggu datang dulu semuanya tampilannya sederhana UI nya juga menurut saya bagus kalau dipikir-pikir ini gak hampir gak mirip dengan aplikasi Bank lain disini ada menu transfer disini ada keterangan si saldo bebas dari mana aja sayangnya belum bisa melalui Alfa Maret ataupun Indomaret disini ada keterangan biaya dan limit semuanya hampir serba gratis biaya penggantian kartu sebesar Rp25.000 cek saldo ini agak lumayan ini kalau menggunakan kartu debit ya pembayaran mesin edisi gratis jadi ini ini denda di kartu debitnya ataupun admin di debitnya bulanan gratis biaya penggantian kartu di ATM bersama disini ada biayanya Rp4.000 kemudian transfer Rp6.500 itu hampir sama dengan ATM yang lainnya kemudian limit minimal transaksi sama Aladin Rp1 maksimal Rp100 juta bank lain sampai Rp100 juta juga kalian tinggal baca sendiri nah mungkin ini video bagaimana cara buka rekening Aladin bank jika kalian suka dengan video ini kalian like jika kurang suka kalian dislike jika ada pertanyaan ataupun kritik dan saran silahkan kalian kirimkan di komentar sampai jumpa di video saya selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton